Pembersah masa mahasiswa bentrok dengan ormas bersama Purnawirawan TNI sebelum acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Banyaknya masa yang akan melakukan tabur bunga membuat aparat keamanan melakukan pembatasan untuk mengurangi resiko penyebaran virus corona. Dua kelompok masa terlibat bentrok di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu sore kemarin. Masa ormas dan penyebaran pengawal kedalaman negara atau PPKN terlibat bentrok dengan masa mahasiswa. Belum diketahui pemicu bentrok antara mahasiswa dengan ormas dan PPKN yang akan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan di Jakarta Selatan, Kolela Uco Yustiana, meminta PPKN yang diwakili matan panglimatian di Gatot Nurmantio, mengurangi jumlah masa yang akan melakukan tabur bunga di masa pandemi corona. Dan di Jakarta Selatan, hanya mengizinkan hanya 30 orang anggota PPKN dan ormas yang melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upaya menghentikan pidato Ketua PPKN yang diokon dan di Jakarta Selatan tampak dihalangi anggota PPKN lainnya. Usai mempercayakan penjalan sikap anggota PPKN dan ormas akhirnya membubarkan diri. Dari Jakarta Selatan, Helmy Sejangbati, Ainews melaporkan.